Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari? Setiap saat gitu. Setiap saat. Apalagi kalau setiap... Saya tidak melakukan ritual setiap malam Jumat. Kalau dia tidak melakukan ritual setiap malam Jumat... ...ada gangguan gitu. Ya. Dia nyeremin banget sih, Kak. Nyeremin banget kan, Pak Le? Iya bener. Kayak gitu. Jadi seorang pria tapi berlambut panjang. Setiap malam Jumat melakukan apa ritualnya? Memandikan keris. Oh, itu Jumat pengarisnya. Oh, itu juga Jumat pengarisnya. Keris. Mohon maaf, Pak Satar. Mas Satar, duduknya seperti ini apa grogi? Apa takut? Apa ada yang dipikirkan? Atau ada sesuatu yang gak nyaman di leher? Pinggang atau apa gitu? Kayak gak enjoy dengan posisi kamu sih sebenernya. Kelihatan gak ya, Bay? Iya. Gaya gestur. Emang begitu. Kayaknya... Gak tahu ya. Saya dipengaruhin sosok gaipat. Atau emang gayanya seperti itu. Soalnya dari bahasa tubuhnya juga... Kok gak matching semua mulut aku? Dia ingin lepas tapi... Gak tahu. Dia mau datang kesini sebenarnya... Kayak ketakutan gitu sih. Iya, gak nyaman. Kayak insecure ya. Insecure. Kenapa gak nyaman? Kak. Yang laki-laki ini... Kenapa sih itu agak sesek ya? Kamu gak sesek kenapa ya? Hilda, kamu ke belakang dia. Kamu pegang punggungnya kayak gini nih. Terus kamu ngasain deh. Ada apa yang kamu... ngasain Hilda? Tolong pelan. Boleh gak, Hilda? Ngomong gue. Tapi asal kamu fokus ya, Hilda. Jangan gak fokus. Kemudian seseknya di dalam. Maksudnya? Maksudnya aku, Hilda... Otaknya di sini. Kalau dulu bukan yang mana udah nyilang ya. Tapi kenapa aku liat ceknya sedih gitu ya, Kak? Dia gak dijaga sama Bayu. Hilda akan dijaga sama Bayu. Ada sesuatu yang kamu rasain gak? Ada yang mengalir... Atau hawa panas... Atau getar... Atau apa gitu. Hilda kenapa nangis? Wah, dia kayak masuk ke dalam situ. Ya. Dia masuk ke dalam situ. Aduh daun ke keluarga ya. Tahan nih, Hilda. Tahan nih, Hilda. Gak ada akar otak pun, Jodi. Hilda, stop it. What are you crying? I'm crying. Oh, nangis. Kamu ngerasain apa di sini? Kenapa tiba-tiba nangis? Merasa masuk ke dalam hidup dia? Atau kamu ngerasain sesuatu dari gini? Aku ngerasa kayak... Apa ya? Kayak ada rasa kesedihan yang benar-benar di dalam gitu loh, Kak. Gak ngerti. Kayak sedih banget, Di. Sakit banget rasanya. Tapi aku gak tau itu apa. Itu apa yang orang takut dia keserupan kita? Kenapa dia ngerasain kayak gitu? Ada hubungannya masa lalunya, Atar? Ya, bener. Mungkin Hilda merasakan kehidupan masa lalu Atar itu sangat sedih sekali. Berarti kita bisa interogasi Atar. Atar, Waktu masih kecil kamu hidupnya susah banget, ya? Ya. Hilda merasakan itu, ya? Ada perasaan-perasaan gimana? Apalagi Hilda. Kayak... Kayak di... Kayaknya sedih banget. Yang aku rasa tuh sedih, terus sakit, gitu. Sakit perasaan? Iya. Cuman aku gak tau, gitu loh, apa. Yang terjadi ini nih apa, gitu. Tadi pas aku pegang gitu, aku rasanya... Sedih banget. Terus sakit. Sampai aku mau ngeluarin air mata. Itu sih yang aku rasanya. Tapi aku gak tau apa yang terjadi, gitu loh. Kamu orang tuanya masih lengkapkah, Mas Atar? Masih jalan. Dan... Tapi ekonominya lagi susah. Lagi down aja sih. Ekonominya lagi down. Dan memang harus berjualan lantabak ini demi menghidupi kehidupan ekonominya, Mas Atar. Iya. Tapi caranya salah. Iya, caranya diambil salah. Mungkin maksudnya dengan menggunakan jimat supaya laris dagangnya karena memang untuk membantu perekonomian keluarga. Tapi malah menggunakan jimat yang akhirnya mengundang malu-malu kelai. Terima kasih. Ini harus basah. Hmm... Ngobrol diapain, Kel? Iya, ini harus ada wadah air nih, gitu kan. Di air kan. Sebanyak apa kayaknya? Sebanyak itu, kan? Ya udah, kalau masuk ke dalam dunia Atar terlalu banyak, jadi negatif loh entah. Ini harus lepas dari pikirannya. Dari Atar, jangan... Ya, jangan terlalu masuk ke dalam pikirannya. Eh... Enggak, udah enggak. Eh, udah enggak. Enggak, kan? Enggak, kan? Enggak, kan? Itu kayak buat dikepatin di... Karena aku baru memegang... Memegang itu... Badannya... Itu namanya cleansing. Kenapa harus di cleansing, Roy, dengan dalam kelor? Ah... Karena untuk melepaskan energi negatif, aku takut yang gini-gini malah nempel. Dia diikuti oleh sosok pria berambut panjang menyeramkan. Serem, loh. Ini bukan wanita, ini adalah pria. Laki-laki. Kamu masih sesek enggak? Enggak, sih. Tadi aku sesek banget. Maksudnya tadi pas Kak Roy suruh aku pegang dia... Langsung masuk dan ngerasain apa yang di alamin sama Atar. Mas... Mas Atar... Keluarga tau ya? Orang tua tau? Mas Atar pake jimat? Tau. Makanya minta dateng kesini? Iya. Dagangnya... Martabak keliling atau dirumah aja. Digerobak, sih, biasanya. Digerobaknya mangkal gitu ya? Digerobak, mangkal. Tapi semenjak itu... Mau beli, ya? Ya, dilaris. Dilaris. Itu karena jimatnya ya? Iya. Dan jimat itu dihuni sama makhluk ini ya, Roy? Kamu... Saya mau nanya-nanya lagi nih, Atar. Jujur sama saya ya. Saya tuh melihat adegan yang tidak seharusnya kita ngomongin. Saya ngerasa... Apakah adonan martabaknya tersebut... Kamu taruh beberapa benda pribadi yang bersifat alat vital dan... Air urin ataupun itu sedikit... Dicelupin gini. Hanya sedikit. Gimana sedikitnya? Hanya sedikit. Sedikit segini? Hmm. Buri ya, Pak. Air kencing. Air ludah. Air ludah. Amal air urin. Terima kasih. Timur Town. Terima kasih.